Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Dinas Perhubungan Kota Bontang berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Provinsikal Tim Setelantas Polores Bontang, SAMSA, TNIAD, dan Jasara Harja Kembali menggelar kegiatan penertiban kendaraan wajib uji lalu lintas angkutan jalan baik itu angkutan barang maupun orang yang melebih dimensi dan melebih muatan yang difokuskan di Jalan Poros Tugus Selamat Datang Bontang pada Kamis 31 Oktober 2024 pagi. Pada rahasia tersebut, Dinas Perhubungan berhasil mencari kurang lebih 60 unit kendaraan angkutan barang dan orang yang didominasi kendaraan yang melebih dimensi muatan dan surat uji kiri yang sudah tidak berlaku. Dijelaskan Kepala Seksi Keselamatan Dinas Perhubungan Andik Purwanto Pada kegiatan penertiban kendaraan angkutan kali ini Dinas Perhubungan juga melakukan pengukuran dimensi dan penimbangan alat uji portable berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi yang fokus melakukan rahasia odol kendaraan atau rahasia kendaraan yang mengangkut barang melebihi kapasitas dengan tindakan penilangan. Kali ini kita menertipkan kendaraan-kendaraan yang over dimensi dan overloading. Kita aplikasikan dengan pengukuran dimensi dan penimbangan alat uji portable. Kegiatan ini kita laksanakan dengan kegiatan berbarengan dengan kegiatan provinsi terkait rahasia odol kendaraan. Untuk kegiatan hari ini kita telah mendapatkan pelanggar perdimensi dan overloading sebanyak kurang lebih 60 unit kendaraan. Terdiri dari mobil pickup, truck, dan bis. Nah, matapain bis tadi terdapat dari beberapa kendaraan yang tidak mempunyai surat izin gear kendaraannya. Nah, maka dari itu kami lakukan penindakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, kita lakukan penindakan yaitu penindakan hilang kendaraan. Nah, masyarakat yang kota petang, mohon kiranya dapat melakukan tertib kendaraan terkait pelayanan uji kir kendaraan. Ditambahkan Andik melihat banyaknya masyarakat yang masih saja tidak mengindahkan peraturan lalu lintas angkutan jalan, pihaknya bersama personil dinas perhubungan akan lebih meningkatkan patroli dan menindak masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas, dan mengingkatkan pengguna jalan dengan kendaraan muatan agar memperhatikan jumlah beban muatan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Demikian Rahma, Faisal, PKTV, Muartagat.